Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok naik drastis di beberapa wilayah. Di Surabaya, Dinas Perdagangan curigai adanya permainan harga dari perdagang besar. Sementara di Kediri, kenaikan juga terjadi dengan komoditi bawang merah yang naik harga paling tajam. Dua pekan jelang Ramadan, sejumlah harga bumbu dapur di pasar tradisional seperti cabai dan bawang putih naik. Tim Satuan Petugas Pangan Reser Sekriminal Polrestabes dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya langsung mengecek harga di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan terjadi pada harga bawang putih dari harga Rp30.000 melonjak jadi Rp60.000 per kilogram. Namun harga cabai justru turun dari harga Rp80.000 ke harga Rp55.000. Dari pengakuan sejumlah pedagang di pasar pucang, kenaikan harga di tingkat pengecer terindikasi dimainkan oleh pedagang partai besar. Soal harga, harganya ya itu langsung telpon biasanya ke supplier yang besar, langsung ke pedagang yang anu bos-bos besar. Kalau pedagang kecil-kecil kan biasanya langsung ke tempatnya. Satgas Pangan akan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mengungkap dugaan permainan harga di tingkat pengecer ini. Yang mengeplot harga naik Rp1.000 atau Rp5.000 maka akan naik semua. Nanti kita dengan pihak Forest Service akan mengambil langkah-langkah untuk mencari pihak-pihak mana yang bermain harga di situ untuk bisa kembali agar harga-harga ini nanti kembali normal. Sementara di pasar Pahing Kota Kediri, beberapa jenis barang seperti gula, telur, dan bawang merah terus naik setiap hari, rata-rata Rp1.000 per kilogram. Sedangkan telur naik Rp14.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, kenaikan harga yang mencolok terjadi pada bawang merah yang naik Rp32.000 menjadi Rp54.000 tiap kilogramnya. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Para pedagang mengaku harga naik sudah dari pasar grosir. Barang-bahan pokok itu kalau bisa jangan terlalu naik. Nanti kan kasihan untuk yang sampai wahal itu kan kasihan untuk yang lainnya itu lho. Selain sidak disperindak bersama instansi terkait juga akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga.